Video sejumlah anggota polisi di Tulung Agung, Jawa Timur yang berjoget dan bernyanyi bersama saat pandemi viral di media sosial. Akibat peristiwa ini, puluhan anggota polisi diperiksa Propampolda, Jawa Timur. Rekaman video saat sejumlah anggota polisi berjoget dan bernyanyi bersama viral di media sosial dan aplikasi perpesanan. Video ini terkait acara pisah sambut Kapol Sekondang Tulung Agung, Jawa Timur. Wakapolres Tulung Agung Kompol Yogi Hadi Setiawan menyatakan, 20 anggota kepolisian, tamu undangannya hadir, serta musisi diperiksa oleh Propampolda, Jawa Timur. Acara joget dan nyanyi dangdut digelar saat serah terima jabatan Kapol Sekondang AKP Siswanto yang digantikan oleh AKP Suwancono. Karena sebenarnya Kapol Sekondang juga gak tahu ada acara itu. Merupakan acara surprise dari anda lah yang memesankan acara tersebut. Artinya Kapol Sekondang, sebenarnya kok ada acara itu tidak tahu. Acara dangdutan di Mapol Sekondang digelar awal Agustus lalu, namun videonya menjadi viral dalam beberapa hari terakhir. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Ainyus, melaporkan. Video polisi yang asyik dangdutan ramai diperbincangkan di media sosial. Polisi yang diduga berasal dari Polres Pasuruan Jawa Timur, Dangdutan, tanpa menerapkan protokol kesehatan. Oknum polisi tersebut berjoget bersama biduan, nyawet, dan berkerumun. Warga pun menyayangkan hal ini karena penegak hukum seharusnya memberikan contoh. Apalagi saat pandemi, pemerintah gencar memberikan sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Kayak kita ini cuma ngikutin aja, tapi ternyata mereka yang gak ngikutin sebagai pihak yang berwenang gitu loh. Amat sangat disayangkan sekali sih, di saat kita sebagai masyarakat yang disuruh untuk memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan. Sementara aparat sendiri melanggarnya. Diduga acara Dangdutan digelar untuk pisah sambut kasat lantas di wilayah Purwodadi. Kepolisian Pasuruan masih belum memberikan pernyataan terkait pelanggaran protokol kesehatan ini. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, INews melaporkan.